Intro Kita lihat interiornya Dari Yaris TRD Sportivo Hacker seperti apa Let's go Kabin Toyota Yaris Hacker Intro Intro Untuk Yaris Hacker sendiri Untuk bagian kabin serta fitur di dalamnya Nggak jauh beda sama Yaris TRD Sportivo Untuk tampilan sendiri di bagian dashboard Dashboard sudah dilokati dengan kulit Terus untuk roda kemudinya juga Enak banget, nyaman gue tadi pakai ini Berkendara juga nyaman banget Pegangan enak karena udah Dilapisin kulit juga, nyaman Terus di setirnya Ada pengaturan Entertain Ada indikator panelasnya juga Dengan sistem putar Untuk temperaturnya Lubang AC ada 4 di bagian dashboard Di bagian speedometer Jadi ada 3 lubang Dengan aksen krum di pinggirannya gitu Lumayan keren Asik Headroomnya luas Backroomnya luas Begitu juga di bagian kelumpang Masih oke Overall itu sih Anak muda banget lah Sekarang kita coba bagi Kabin bagian baris kedua kayak apa Let's go Ya kita sekarang sudah ada di kabin Bagian baris kedua Di sini untuk bagian penumpang Dari posisinya Dari gue tinggi 183 cm Merasakan kenyamanan Pada bagian headroom Karena tersisa cukup ruang ya mesin ya Terus bagian legroomnya Di sini juga Gue masih merasakan Kenyamanan karena Masih tersisa space yang cukup banyak Bagian headrest Cukup pas menurut gue Karena headrest ini Tepat menopang bagian kepala Si penumpangnya sendiri Headrestnya pun bisa diatur Jadi dia gak Nempel di bangku Di kursi Tapi masih bisa diatur Jadi kalau Lu tinggi Atau lu Badan lu pendek Ini masih bisa diatur Ngepasin sama kepala Asik Terus juga Di atas Ada empat Untuk pegangan tangan Ini nyaman Biasanya Ada beberapa produk tuh Justru di depannya ada Belakangnya gak ada Tapi kalau di sini ada semua Lengkap Asik Sekarang kita lihat bagian Bagasi Bagasi Nah di luas Terus bangku kedua Juga masih bisa direbakkan Untuk tambahin Keluasannya Di sini juga ada tray-nya Di sebelah kiri Ada lampu Jadi kalau malam Masih bisa kelihatan Kabin dari Bagasi ini Terlihat di bawahnya Di sini terdapat Ruang penyimbatan Untuk Ban serep Bisa lu lihat Ban serepnya Ban serepnya Bukan kaleng Atau apa Tapi yang benar-benar Velgnya ya mas Velgnya tuh Biasanya kan Memakai velg kaleng Hitam Polos Nah kalau ini Lu bisa lihat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax